selamat menikmati mengoperasikan operasi aritematika atau rumus aritematika yang biasanya ada pada microsoft excel kita aplikasikan pada microsoft word apakah bisa kita akan coba beberapa rumus aritematika salah satunya adalah penjumlahan kemudian ada pengurangan, perkalian pembagian sum atau penjumlahan dan upright rata-rata rumus-rumus ini biasanya ada pada microsoft excel namun tak banyak yang tahu kalau di microsoft word banyak dan bisa digunakan juga baik kita langsung saja saya sudah membuat beberapa contoh tabel yang bisa kita gunakan pertama kita pada penjumlahan penjumlahan manual ya jadi kita coba totalkan 2 jenis barang atau harga jenis barang ini sebelumnya kita harus tahu dalam microsoft word ini untuk mengetahui kolom dan baris kolom A B C dan baris 1 2 3 kita lihat pada bagian sini kolom pertama ini disebut kolom A namun tak ada tanda kalau ini adalah kolom A jadi kita harus tahu dulu paham ini adalah kolom A kolom B dan kolom C ini adalah baris 1 di nomor ini baris 1 baris 2 dan baris 3 dan terakhir baris 4 bukan berpatukan dari angka ini ya tapi kita berpatukan dari baris mulai dari atas sampai ke bawah jadi nomor ini dia ada di kolom dan baris kolom A dan baris 1 berarti nomor ini ada di A1 dan angka 1 ini ada di A2 angka 3 ini ada di kolom A dan baris 3 jadi A3 dan seterusnya jadi harus dipahami dulu itu kalau sudah dipahami kita bisa langsung menuliskan rumusnya harga dari prosesor AMD Resen ini ada di baris ABC ada di kolom C baris 2 berarti dia C2 dan harga yang kedua ini ada di C3 setelah kita mengetahuinya berarti kita bisa langsung menuliskan rumusnya masuk di menu layout jangan lupa letakkan kosernya di bagian total harga ini untuk meletakkan hasilnya nanti kita masuk di menu layout kemudian di bagian data ini ada formula kita ketikkan nama kolom atau nama selnya C2 ditambah C3 disini kita bisa gunakan format rupiah kita pilih paling bawah kemudian ok otomatis harganya akan menyelesaikan dengan jumlah 2 baik selanjutnya kita ke pengurangan 700 ribu rupiah ini ada di kolom C2 dan 400 ribu ada di kolom C3 yang kita mau hitung adalah sisa utang jumlah utangnya 1 juta berarti dikurang dengan 700 berarti B2 dikurang C2 Rupiah lalu ok hasilnya kita kerjakan yang lainnya di perkalian kita tulis disini jumlahnya perkalian ini kita akan menjumlahkan harga kali jumlah tanda kali itu adalah tanda bintan C2 D2 ini hasilnya saya percepat saja di bagian pilihan bagian ini sekarang kita sudah paham baik ini hasilnya selanjutnya kita ke rumus sum atau jumlah jumlah dengan sum ini tidak berada jauh namun penulisan rumus saja kita jumlahkan sel C2 hingga C3 sampai itu berarti tandanya titik 2 bagian ini rumus untuk sum baik hasilnya Rp19.200.000 sama dengan hasil yang tadi kamu pengen lusunan rumus saja yang berbeda kemudian rata-rata rata-rata berarti kita harus jumlahkan dahulu lalu dibagi dengan jumlah bareng kita pakai rumus of rank kolom C2 sampai dengan C3 Rp19.000.000 baik ini hasilnya juga kurang yakin kita bisa jumlahkan harga ini lalu dibagi dua hasilnya akan dapat baik sekian untuk tutorial operasi aritmatika pada Microsoft Word hari ini terima kasih selamat umur orang kelahiran wabarakat Rp19.000.000 Rp19.000.000